Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lihat selanjutnya Kalau ini versi Nietzsche tadi Nietzsche yang kecewa karena nembak 3 kali ditolak Tapi karena dia pemikir Pada akhirnya pengalaman ditolak itu Menjadi awal renungan yang nanti melahirkan Antara lain konsep superman Ubermans Jadi ketika kita patah hati kata Sartre Saat itu juga kan muncul momen Kita mempertanyakan diri kita Nilai kita, bakat kita Disini kita diingatkan diri kita Aku kok ditolak ya Bahkan berkali-kali sampai tiga kali Loh aku ini nilai ku apa sih? Apa yang aku bisa? Kenapa kok aku tidak dicintai? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan ini Mesti muncul Lu munculnya pertanyaan ini penting Dalam rangka apa? Menemukan versi terbaik diri kita Jadi pertanyaan kok aku ditolak ini Kok dia meninggalkanku? Apa aku tidak pantas dicintai? Apa aku tidak capable untuk dicintai? Ini kan pertanyaan yang menggugat diri Ini penting Kalau tidak ngalami patah hati Mungkin hidup kita flat saja Ya wis dinikmati berhari-hari Sehari-hari seperti itu Tapi begitu patah hati Begitu kecewa Itu kan kita bertanya pada diri kita Loh kok aku ditinggal Salahku apa? Kurangku apa? Bertanya kurangku apa? Ini kan penting dalam hidup kita Kemarin-kemarin ini kita diminta Untuk muhasablah refleksi diri Mencari kekurangan diri Ya kalau kita tidak mampu bertanya Akhirnya ya Kita ditaktir patah hati Biar bertanya beneran Kurangku apa? Jadi ada momen patah hati Itu saatnya jadi titik tolak Kita bertanya pada diri kita Yang untuk selanjutnya Kita membangun diri kita Lebih tinggi Apa karena aku ini cerewet ya? Apa karena aku ini Ngeyel ya? Apa karena aku ini Kalau diajak ngomong Tidak enak ya? Itu kan saatnya Intropeksi terus Memperbaiki diri Mengoptimalkan potensi diri Dia tidak tahu saja Sebenarnya aku itu bisa ini loh Bisa itu loh Itu kan kamu mulai Menggali kemampuan dirimu Disitulah nanti Bisa lahir The best version Diri terbaik kita Karena kita Menggali Yang diawali dari Rasa kekecewaan Rasa patah hati kita Jadi Jangan takut kecewa Jangan takut gagal Jangan takut putus Jangan takut patah hati Karena itu akan jadi Momen titik balik Titik tolak kita Menjadi lebih baik Kadang-kadang kan Wah saya takut Pak melakukan ini Nanti kalau gagal Lo kalau gagal Kamu dapat pelajaran Kamu tambah kuat Jadi Kemarin mungkin Kamu kurang ini Tapi begitu Diputus Sekarang kamu tahu Kekuranganmu Dan besok Mesti dihati-hati Wah ini Dulu itu aku Putus karena Aku ini orang yang ngeyel Sekarang tak latihan Tidak ngeyel Ah biar Tidak putus lagi Lalu itu Pelajaran berharga Dalam hidup kita Patah hati itu Itu yang Nanti ditekankan oleh Nietzsche Jadi Dari hati yang patah itu Akan lahir Ubermensch Versi terbaik Diri kita Yang apa Yang mampu Mengatasi diri Menaklukkan diri Selama ini Kita mengalir saja Hidup kita Tidak terkendali Sekarang Ditaklukkan Kita mampu Menaklukkannya Setelah Mengalami Momen Kekecewaan Jadi Kegagalan Kekecewaan Patah hati Itu secara Tidak sadar Mendidik kita Meskipun Pahit Jadi memang Seperti kata Konfusius Belajar itu Cara paling mudah Ya meniru Cara paling sulit Itu Berpikir sendiri Cara paling Pahit itu Nunggu pengalaman Kemarin Diberi teori-teori Mohasabah Instrupeksi Tidak jalan-jalan Ya sudah Alam mengajari Kamu langsung Dengan pengalaman Patah hati Otomatis Mikir Salahku apa Kurangku apa Kamu kan tanya begitu Nanti yang denger Pertanyaanmu Langsung jawab Banyak Kamu saja Kemarin Tidak mikir Kamu saja Kemarin Tidak peduli Pokoknya asik Dunia milik berdua Nah sekarang Sadari Kurangmu banyak Nyelewengmu banyak Saatnya Perbaikan Disitu nanti Lahir konsep Superman Jadi Superman Itu ya Jangan dibayangkan Kayak di Film-filmnya DC Atau Film-film Kartun Jadi Superman Itu menjadi Dirimu sendiri Versi terbaik Menghidupkan Mimpi-mimpimu sendiri Sederhananya In your own In your own flame How could you become New If you had not First become Ases Engkau harus siap Membakar dirimu sendiri Dalam apimu sendiri Bagaimana Bagaimana engkau bisa menjadi Baru Kalau Engkau pertama-tama Tidak menjadi Debu Jadi Biarlah Jadi Saatnya Versi diriku Yang baru Muncul Yang lama Biar hilang Jadi Momen patah hati Momen kegagalan Itu Jadikan titik tolak Titik loncatmu Untuk Jadi versi baru Bila perlu Kamu menghilang Sebentar Terus keluar Dengan gaya Yang baru Dengan Versi dirimu Yang baru Nah ini Nasihatnya Nietzsche Yang kedua Dia bilang Begini For as long As I love you I shall render To you The action Of love If I kiss To love you You will continue To receive The same Action from me Though from Other motives Jadi Selama Aku Mencintaimu Aku akan Memberikan Padamu Tindakan Tindakan Atas Nama Cinta Tapi Begitu Aku berhenti Tidak Mencintaimu Lagi Engkau Akan Tetap Menerima Tindakan Tindakan Itu Dariku Meskipun Dengan Motif Motif Yang Berbeda Nah ini Saya tidak tahu Ini kalimat Ini bagian Dari Dendam Nyanitse Atau Bagian Dari Nasihat Yang Baik Bagian Dari Nasihat Yang Baik Itu Itu Aku 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 Tetap Baik Padamu Meskipun Sudah Tidak Mencintaimu Lagi Kalau Kemarin Peduli Sekarang Tetap Peduli Sama-sama Action Tapi Bisa Juga Bagian Dari Dendam Nyanitse Tadi Bahwa Aku Tetap Melakukan Hal Yang Sama Tapi Sekarang Motifnya Beda Motifnya Beda Itu Sekarang Motifnya Balas Dendam Rasakan Salahmu Sendiri Ninggal Aku Sekarang Aku Jadi Orang Besar Nyesel Kalimat Ini Bisa Bermakna Begitu Aku Tetap Akan Membantumu Aku Tetap Akan Nolong Kamu Sekarang Aku Lebih Hebat Aku Jadi Superman Tadi Tapi Kan Itu Kayak Pepatah Itu Di Balik Seseorang Yang Sukses Pasti Ada Mantan Yang Menyesal Ya 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 Tidak Tau Bener Jadi Ini Kalimatnya Nitsa Jadi Kata Dia Ya Aku Tetap Jadi Orang Baik Meskipun Aku Kecewa Meskipun Aku Marah Tapi Sekarang Kalau Dulu Kebaikanku Karena Cinta Sekarang Kebaikanku Karena Motif Yang Lain Makanya Cuma Motif Yang Lain Tidak Disebut Motif Bisa Jadi Kayak Tadi Memang Ingin Tetap Melakukan Kebaikan Karena Baik Tapi Bisa Juga Karena Tadi Semacam Balas Dendam Nah Yang Ketiga Ini Menarik Kata Nitsa Apapun Yang Tidak Membunuh Akan Membuat Lebih Kuat Sepait Apapun Penderitaan Sesulit Apapun Ujian Sehancur Apapun Hatimu Asal Kamu Tidak Mati Percayalah Nanti Kamu Akan Keluar Dari Situ Lebih Kuat Kalau Mati Pak Ya Selesai Kan Gitu Tidak Tidak Makanya Jangan Menghindar Dari Kesulitan Jangan Terlalu Baper Terlalu Sedih Berlebihan Kecewa Berlebihan Tidak Apa-apa Kecewa Setelah Keluar Dari Situ Kalian Akan Lebih Kuat Jadi Kayak Nitsa Tadi Nembak Tiga Kali Ditolak Itu kan Tambah Kuat Ditolak Pertama Kecewanya Luar Biasa Ditolak Kedua Mungkin Tinggal Setengah Awis Tau Kemarin Juga Ditolak Tak Tembak Laki Siapa Tau Diterima Eh Ditolak Laki Tidak Apa-apa Sudah Duga Lebih Kuat Jadi Yang Tidak Mendunuhmu Akan Membuatmu Lebih Kuat Ya Kayak Kalian Itu Dapat Nilai E Pertama Itu Duniamu Gelap Ya Kan Dapat Nilai E Kedua Lebih Ringan Daripada Kemarin Yang Pertama Kemarin Dapat E Tidak E Yang Ketiga Kamu Tambah Kuat Jadi Ah Ternyata E Lagi Pak Sudah Biasa Saya E Jadi Kesulitan Apapun Ya Kalau Berulang Kamu Akan Tambah Kuat Asal Tidak Mati Itu Saja Jadi Ya Kalau Kuliah Itu Berarti Asal Tidak D.O Saja Kamu Masih Aman Jadi Setiap Kesulitan Setiap Kesedian Setiap Patah Hatimu Akan Membuatmu Tambah Kuat Tambah Kuat Maka Jangan Gentar Dengan Apapun Kesulitan Hidup Jangan Putus Asa Karena Kamu Akan Tambah Kuat Tambah Kuat Baik Ini Dari Nitsa Oke Untuk Malam Hari ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Muwafiq Wallahu A'lam Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh